Terima kasih Sekarang bukan lagi waktunya Bapak nunggu-nunggu Saya istikharah dulu saya pikir-pikir Tapi harus action Terserah Bapak setelah itu Setelah saya menegaskan begini Bapak tetap wide and see Itu terserah Bapak Tapi jangan lagi menyesal Bila Bapak sudah terlambat melakukan action Padahal sekarang masih ada waktu Tapi nanti bila Bapak sudah melalai-lalaikan ini Barulah Bapak percaya Ketika Jakarta sudah tidak bisa lagi dikendalikan Ketika keramaian ini dalam kelaparan Sudah menjadi brutal Ketika kehidupan sudah tidak lagi bisa Diharapkan Maka baru Bapak akan melihat kemana saya Apa yang harus saya buat Terlambat Kalau iya sekarang Karena ini sekali lagi Persiapan kita Andai kata Peperangan Rusia dengan Ukraina ini Telah menyedot negara-negara barat Dan telah menyedot perhatian dunia Dan bahkan sudah mempengaruhi ekonomi dunia Maka Ini akan lebih hebat lagi ke depan Pak Oke Mari kita lihat kebapan tulis kita Bismillah Saya tak tahulah ya Kenapa saya Sejak Dua bulan belakangan ini Azamnya begitu kuat Menghentikan dakwah keliling saya kemana-mana Sudah kuat sekali azam saya Saya akan fokus Ngeramin pesantren Mengasuh pesantren Mendidik generasi di dalam pesantren Saya bertekad Akhir Maret ini adalah Akhir saya memenuhi dakwah Yang sudah saya iakan kemana-mana Terus di April Saya tutup Saya close Tak ada lagi Saya mau fokus di pesantren Namun ternyata Sahabat Uzma Menyampaikan pada Pak Subarkah Kami sangat butuh dengan beliau Ilmunya sangat kita butuhkan sekarang Beliau tidak boleh berhenti segala macamnya Jadi ada keributan dan kepanikan Dari umat yang mempunyai Care tentang masalah ini Lalu saya katakan Baiklah Pak Barkah Sekarang begini saja Paling banyak Itu pun kalau terpaksa Sekali sebulan saya penuh undangan Tapi saya batasi Kalau iya Di Jabodetabek saja Di Jabodetabek saja Silakan Pak Barkah Yang mengatur jadwalnya Silakan atur jadwalnya Dimana, dimana, dimana Itu sekali sebulan Itu pun paling banyak Karena saya tidak mau lagi Meninggalkan santri saya Saya mau fokus Betul-betul membina Mendidik, mengasuh mereka Untuk menjadi calon-calon pemimpin Fase kelima Yang sebentar lagi Akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ini mungkin Kedepan Kalau boleh saya usul Kelas masjid yang semewah ini Harusnya whiteboardnya juga dibuat Seimbang Keren Besar Jadi Ulama, syekh, ustaz, doktor Siapa saja yang datang kemari Tampilannya tambah gagah Di masjid yang begini hebat Kalau sekarang Ibarat saya naik kuda Badan saya besar Gemuk Kudanya kuda poni Jadi hilang wibawanya Saya ada ngisi di masjid Jamik Tigo Baleh Bukit Tinggi Rutin ya Masjid itu Kalau dilihat Mungkin dua kali Itu tiga kali inilah besarnya Masjid ini Itu termasuk masjid terbesar Jadi Bukit Tinggi Nah Saat saya mulai rutin Ngisi di sana Mereka buat Papan tulis yang Cantik Sang cantik Masjid ini Ini aja Jadi apalagi Hanya sekitar papan tulis Yang sebesar itu Cete amat Insya Allah Yang penting sekarang kita nulis Ada berapa fase kita Pak Kata Rasulullah Ada berapa fase kita Lima fase Jangan lupa ini ya Sejak saya diutus Kata Rasulullah Ini Star Sejak umur Nabi Muhammad Empat puluh tahun Beliau dinobatkan oleh Allah Sebagai Nabi dan Rasul Kalian semua akan menjalani Lima fase Fase pertama Ini lamanya 23 tahun Fase nubuah Yang memimpin umat adalah Nabi Setelah itu Nabi meninggal Masuk fase kedua Nah fase kedua ini Lamanya 30 tahun Umat Islam dipimpin oleh Para khalifah Sahabat Nabi Selama 30 tahun ya Selesai fase kedua Umat Islam masuk Kepada Fase yang ketiga Dan ini yang paling lama ya 1227 tahun Ini fase Kekhalifah yang menggunakan Sistem kerajaan Dan ini sudah berakhir Dengan runtuhnya Khilafah Islamia Al-Uthmania di Turki Pada tanggal 3 Bulan Maret Tahun 1924 Ini sudah selesai ini Nah 3 fase ini 1, 2, dan 3 Islam memimpin 2 per 3 dunia Peradaban tertinggi dunia Hari itu Qiblatnya kepada Islam Orang pak minder Kalau belum pandai Bahasa Arab Orang belum menganggap Maju Kalau belum pernah ke Arab Sampai begitu ya Orang belum dianggap Mengerti dunia Melek teknologi Kalau mereka belum mengerti Islam Jadi semua orang Menggelakkan anaknya Belajar Islam Belajar Arab Dan sebagainya Taip 1, 2, 3 Ini Islam memimpin Sementara dunia Nanti fase kelima Kata Rasulullah Islam akan kembali Memimpin Seluruh dunia Fase kelima ya Ini fase kelima Islam akan kembali Memimpin seluruh dunia Dengan sistem khilafah Konsep kenabian Persis Seperti fase ke-2 Jadi fase ke-5 Persis banget Dengan fase ke-2 Kau muslimin Ini juga disebutkan Allah Dalam Al-Quran Quran Surat 24 Ayat 55 Berarti ini dalam Al-Quran Ada di hadis ini ada Sekarang Setelah khilafah Islam Ya Allah Uthman Ya Runtuh Kita berada di fase tergelap Kan itu yang kita bahas dulu ya Fase terburuk Fase yang paling penuh ujian Fase ini Fase ke-4 Yaitu fase kediktatoran Ciri khas fase ini Islam tidak memimpin Dan para pemimpin Ini negeri Islam Adalah orang-orang yang bengis Orang-orang yang Cahat dan kejam Kepada Islam dan ulama Bapak lihat bagaimana Di Arab Saudi saja Yang penegak syariat katanya Sejak Muhammad bin Salman Yang pegang peranan Bapak lihat Brutalnya Pemerintahan Arab Saudi hari ini Ya kan Khatib Sheikh Sedang khutbah Dicekek Diseret pak Di depan jamaah Sedang khutbah Sekarang ribuan Ulama Sheikh Ustaz Guru-guru ngaji pun Diperlakukan hina Dan dimasukkan ke penjara Karena mereka Mengeritik Kenapa Arab Saudi Sudah jahiliyah Dengan kritikan yang paling ringan saja Selesai dia pak Masuk penjara Dengan cara yang sangat-sangat hina Itu terjadi di fase ini Cuma Dan bahkan sekarang Arab Saudi dengan resmi Mengatakan menolak semua hadis sahih Semua hadis sahih Maka berarti syariat Islam Sudah tak berlaku lagi di Arab Saudi Karena syariat Islam Banyak dibangun di atas hadis-hadis Sahih Dan bahkan Satu setengah bulan yang lalu Muhammad bin Salman berkata Arab saya pastikan Lima tahun ke depan Sudah menjadi Eropa baru Eropa baru Jadi jangan berfikir Arab seperti jumlah dulu Yang menjalankan Islam Tidak ada Semua kejahatan Yang ada Semua dosa Semua maksiat Semua mungkarat Yang ada di Eropa Akan ada di Arab Ini sumpahnya Muhammad bin Salman Di hadapan seluruh utusan negara-negara Teluk Dan negara-negara Timur Tengah Arab ke depan Akan menjadi Eropa baru Lima tahun ke depan